selamat menikmati sebelum kita masuk ke pembahasan aku ingin mengajak kalian untuk melihat trailer terakhir Final Fantasy VII Remake seperti apa? kita akan lihat bersama-sama sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai Final Fantasy VII check it out nah bentar kalian bisa lihat ya ini grafiknya bagus ya maksudnya dibandingkan dengan Final Fantasy yang PS1 itu benar-benar beda ya pastilah ya PS1, PS4 itu beda banget ya aduh, the first guy gue gak mau spoiler nih wow uh wah ini nih wah ini nih eh ini nih kebelunya guys dia bilangnya 300 lb sacknya hey wah gila sih gambarnya bagus banget sih sumpah ini wah gila sih gambarnya bagus banget sih sumpah ini ini di luar tugaan gue ya di luar ekspetasi gue banget untuk kabarnya ya untuk gambarnya ya untuk gambarnya juga keren sih oh my god oh my god Let us defy destiny, together. Cloud, there's still so much to be done. Final Fantasy 7 Remake ya, gue akan membahas menjadi beberapa bagian ya, pertama mungkin bagi kalian yang pertama adalah mengenai harga ya, harga dari Final Fantasy 7 Remake ya, kalau kalian bisa lihat di playstore itu harganya untuk saat ini ya, jadi kalian bisa lihat di layar kalian, harganya sekitar Rp 754.000 ya, ini yang digital, kalau yang fisik gue belum ngecek sih, mungkin kurang lebih harganya seperti ini ya, tapi ini yang standar, kalau yang collection edition atau yang deluxe gue gak tau sih, tapi kurang lebih harganya sekitar Rp 700-800.000 ya, nah buat gak sih buat kita atau buat kalian itu mau beli itu buat gak sih? Kalau menurut gue memang rata-rata untuk game PS4 keluaran yang terbaru ya, yang T1 khususnya itu harganya memang sekitar segini. Jadi untuk gue menurut gue ini standar, harga yang standar gak matok yang harga tinggi, walaupun dolar ini sedang tinggi, jadi dolarnya sedang tinggi-tingginya tapi harganya gak terlalu mahal-mahal banget ya. Jadi mengenai harga menurut gue ini masih standar, tapi dilihat lagi dari penghasilan kita semua, kalau lu penghasilan masih UMR, gue saranin no, karena ini benar-benar gede dan akan memangkas budget bulanan kalian. Tapi mungkin kalau penghasilan kalian sudah di atas rata-rata, nah kalian bisa memikir kembali nih, mengenai beli gak Final Fantasy VII Remake? Nah mengenai penghasilan itu bergantung dari banyak yang kalian dapat dalam sebulan. Berikutnya adalah, kalian tuh penggemar FF gak sih? Nah, kalau bagi kalian yang penggemar FF atau Final Fantasy, khususnya Final Fantasy VII, dengan cerita yang sangat bagus bagi beberapa kalangan ya, itu akan sangat mendorong kalian untuk membeli Final Fantasy VII Remake ini. Karena bagaimanapun Final Fantasy VII Remake ini sangat-sangat-sangat beda banget dengan yang PS1, dari segi gameplay, dari segi grafik, itu sangat berbeda. Dan semua karakter-karakter yang ada di PS1 itu diubah, disulap menjadi sangat bagus sekali grafiknya. Jadi bagi kalian, kalau kalian penggemar berat Final Fantasy, khususnya Final Fantasy VII, sangat worth sekali ya. Ini faktor kedua sih. Tapi kalau kalian bukan penggemar Final Fantasy, bahkan kalian gak tahu Final Fantasy, nah kalian harus berpikir 2x-3 kali untuk membeli game ini. Karena beberapa forum itu menjadi pro-contra tentang game ini ya. Kalau menurut gue pribadi sih, game ini bagus ya, karena gue salah satu penggemar Final Fantasy. Tapi beberapa orang yang tidak main Final Fantasy, ya ini kurang bagus katanya. Nah, gue juga gak bisa mendebat mereka, karena mereka gak pernah main Final Fantasy. Yang ketiga adalah suka gameplay-nya. Nah, Final Fantasy VII ini salah satu Final Fantasy yang menggabungkan antara turn-based dan action. Jadi Final Fantasy VII ini tidak hanya pure action, tapi kalian bisa menggunakan taktik turn-based. Nah, menurut gue ini salah satu fitur yang agak unik sedikit sih ya. Tapi menurut gue gak terlalu masalah ya. Yang pasti harus ada action-nya, karena game zaman sekarang kalau gak action tuh biasanya memang pasarnya kurang guys. Jadi menurut gue ini memang hal yang penting. Yang keempat adalah tentang grafiknya. Nah, kalau grafik sih gak usah dipungkiri lagi ya guys. Grafiknya memang bener-bener acip-acip banget. Gambarnya bagus banget, apalagi kalau Final Fantasy VII di PS4 Pro. Itu gambarnya 4K. Dan kalau udah 4K, itu... Wow, gila. Kalau kalian menurut grafik ini gak usah dipungkiri lagi. Ini dah pasti cong marocong ya. Pasti josh banget sih. Terlalu gari grafik, PS4 gak usah dipungkiri lagi ya. Nah, kalau yang kelima adalah tentang kebutuhan. Nah, kalau bulan ini kalian kebutuhan banyak ya. Gue saranin memang kalian harus berpikir 2 kali. Tapi kalau kalian masih orang yang jomblo, orang yang belum punya kebutuhan banyak. Bisa jadi dorongan berat untuk membeli game ini ya. Tapi juga faktor-faktor lain akan mempengaruhi juga untuk membeli game ini. Nah, ini faktor-faktor yang gak terlalu penting. Tapi juga harus dipikirkan juga. Ya, kebutuhan. Nah, kalau kalian buat makan aja susah. Buat hidup aja mepet ya. Kalian kalau beli game ini ya... Gak worth it banget ya. Tapi kalau kalian sudah nampung dari dulu. Sudah nampung per bulan, sudah nampung per bulan. Ya, ini akan gak kerasa kalau beli game ini. Nah, kalau yang terakhir adalah... Tentang berkeluarga. Nah, kalau kalian sudah punya keluarga. Khususnya kalian sudah punya istri atau suami. Ya, kalian harus izin dulu sama istri atau suami kalian ya. Gue gak curhat sih. Tapi memang seperti itu layaknya. Jadi memang... Semua juga tergantung dari kebutuhan. Dari penghasilan kalian ya. Itu sangat berpengaruh untuk... Apakah kalian worth untuk membeli game ini. Itu juga seizin suaminya atau istri kalian guys. Sebenarnya gak terlalu penting sih yang terakhir ini. Tapi juga harus dipikirkan juga guys. Nah. Tati adalah pembahasan mengenai worth gak sih... Final Fantasy 7 Remake ini untuk dibeli guys. Kalau gue pribadi, gue ngomong worth. Tapi gue belum tentu beli yang day one. Karena... Beberapa faktor seperti penghasilan... Seperti kebutuhan itu... Tidak menunjang gue... Untuk membeli yang day one. Mungkin gue akan beli di second... Second pembelian ya. Atau beli dari bekas dari orang lain. Karena jujur... Sebenarnya kalau seperti content creator... Seperti The Red Bread... Seperti MiawAo... Atau Jack Shetip Eye... Atau Markiplier... Mereka sangat worth banget untuk membeli game ini. Karena dengan mereka membeli game ini... Mereka bermain game ini. Dan mereka mendapat penghasilan dari content mereka... Ketika mereka bermain game ini. Akan sangat worth banget ya. Jadi memang YouTuber Gaming ini memang... Sangat worth banget... Bagi YouTuber Gaming untuk game-game baru. Terutama untuk Final Fantasy 7 ini ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang penikmat... Dan mereka tidak merekod... Dan tidak mempublish gameplay mereka ya... Mereka berpikir kembali. Tapi kalau bagi mereka content creator... Mereka bisa berpenghasilan... Dari game yang mereka mainkan. Terutama Final Fantasy 7 Remake ini. Nah... Gue ingin tanya kepada kalian... What gak buat kalian... Untuk membeli Final Fantasy 7 Remake ini? Terima kasih. Terima kasih.